Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Bah Putri Channel lagi teman-teman Nah teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan? Bah Putri doakan, sehat wa'afiyat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Nah teman-teman, di kesempatan ini Bah Putri mau mengajak kalian masak ikan goreng krisbi sambal baladu Are you ready? Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan yang dipakai oleh Mbah Putri membuat atau memasak ikan goreng bumbu baladu ala Mbah Putri ya Nah disini Mbah Putri siapkan 1 ekor ikan dorang masalah besar, kecil dan banyak sedikitnya tergantung pada kalian ya terus 1 buah paprika, 1 buah butir telur daun berambang dan daun ketumbar yang sudah dicuci dan diiris seperti ini Nah teman-teman, inilah bahannya sedang bumbu-bumbunya amat sangat simpel tetapi nanti rasanya pun juga amat sangat mantap Nah disini ya, disini sudah diiris sama Mbah Putri bawang putih, perembang merah terus ada daun jeruk ya, 1 lembar atau 1 potong cahe dan ini sedikit, apa namanya, serai ya, terus ada penyedap rasa kecap asin ini sedikit sekali bumbu baladunya teman-teman ya kenapa? karena yang dimasakkan Mbah Putri tidak suka pedas terus yang dipakai Mbah Putri adalah bumbu baladu ini teman-teman ya nah, terus ada tepung maizena atau tepung jagung, garam dan gula nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Mbah Putri untuk memasak tadi yuk kita langsung aja praktek bagaimana cara memasaknya lanjut teman-teman ya nah, ini adalah nadi paprika, berambang dan bawangnya sama Mbah Putri sudah di blender, jadinya seperti ini ya nanti kita tinggal nomes saja ya nah, ini bumbunya sedangkan untuk ikannya teman-teman ini ikan sudah dicuci bersih dan sudah diiris atau dipotong seperti ini ya ini menurut selera teman-teman nah, sekarang dikasih bumbu sedikit penyedap rasa terus sedikit merica bubuk teman-teman maaf tadi Mbah Putri tidak menyebutkan ya lupa Mbah Putri sudah tua ini nah, terus dikasih sedikit biar harum dan sedap mantap sedikit gula selera teman-teman, masalah bumbu kalian ingin manis atau asin itu terserah menurut figur kalian masing-masing nah, sedikit garam dan tepung nah, ini tepung ya nanti tepung sesuai dengan kebutuhan masing-masing masih ada ditambah lagi teman-teman ya ini putih telurnya saja nah, ini putihnya ya putih telurnya oh, nah terus kita aduk rata nanti kita goreng ya selanjutnya teman-teman tadi ikannya sudah dibumbui ya sudah dikasih tepung panaskan minyak untuk menggoreng goreng di tempat kalian punya alat yang kalian punya ya tidak harus pakai ini dan itu nah, sekarang kita goreng ya wow ini benar-benar enak kita goreng ikan sampai crispy teman-teman ya berwarna kecoklatan baru nanti kita angkat dan kita tiriskan nah, teman-teman ini ikannya sudah kecoklatan dan sudah crispy nah, sekarang Mbak Putri angkat dulu ya nah diangkat semua terus tiriskan teman-teman untuk digunakan nanti dan lanjutkan menggoreng ikan sampai habis dengan cara yang sama ya nah, ini dia cantik sekali sempurna sekali teman-teman ya nah, sekarang kita lanjutkan sampai selesai ya selanjutnya teman-teman nah ini ikannya sudah amat sangat cantik sekali semua crispy dan sempurna nah sampai harum dan airnya menyusut untuk menghilangkan bau langunya nah, oseng sampai berbau harum teman-teman nah, teman-teman perlu kalian ketahui Mbak Putri memasak ikan goreng crispy sambal balado ini tidak memakai santan dan tidak memakai kemiri jadi lain daripada yang lainnya terus masukkan teman-teman ini daun jeruk keringnya dengan apa seringnya bersama dengan jahunya ya ini Mbak Putri memasaknya lain daripada yang lain nah mungkin tidak sama kok tidak memakai kemiri ya Mbak Putri apa ya enak kalian bisa mencoba nah, teman-teman ini airnya belum menyusut ya belum sampai kering terus masukkan sedikit bumbu balado tadi ya Mbak Putri kok cuman sedikit ya tidak menjadi suatu masalah nanti tinggal saja lihat hasilnya penyedap rasa secukupnya kecap asin secukupnya cantikkan teman-teman terus ini gula satu peres sendok teh gula putih ini pun juga menurut selera teman-teman kalian suka pedas manis atau pedas asin itu terserah kalian nah terus Mbak Putri belum dikasih garam ya nanti karena sudah ada kecap asinnya Mbak Putri tidak banyak menggunakan garam ini nanti ya teman-teman ya nah air sudah menyusut teman-teman ya nah sekarang tambahkan sedikit garam nanti bisa kita icipi sedikit sekali teman-teman kenapa Mbak Putri kok cuman sedikit nah saya kembali kepada selera masing-masing suka asin boleh banyak nah ini saya kira sudah mantap teman-teman kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi wah cantik amat Mbak Putri masaknya ini hasilnya pasti membuat menghabiskan nasi goto juga teman-teman nah lihat nah teman cantik sekali kan ini rasanya pun wow sedap dan mantap nah ini sudah cantik sekali rasanya sudah oke yang terakhir kita masukkan daun bambang dan daun ketumbarnya wah tambah cantik sekali Mbak Putri kalau masak gimana nah ini dia ya sekarang kita sajikan teman-teman ya nah teman-teman inilah hasil dari Mbak Putri memasak ayam crispy sambal balado nah cantik kan menarik kan ayo siapa yang tidak tertarik nih sudah warnanya cantik rasanya mantap bumbunya simpel dan cepat saji nah teman-teman inilah hasilnya selamat mencoba semoga video Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua ya dan jangan lupa dukung channel Mbak Putri seperti biasa tekan tombol subscribe like komen share dan tombol lonceng biar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mbak Putri ya di samping itu biar menambah keakrapan kita dalam bersaudara nah teman-teman sampai jumpa di video Mbak Putri berikutnya assalamualaikum bye